Halo teman-teman, jumpa lagi di youtube channel aku masih tentang membuat sarapan atau makan malam jadi ini aku mau berbagi kepada teman-teman ini mudah dan simple sekali nah ini nih bahan-bahan yang kita perlukan nih ini sangat mudah ya, ditemukan dimanapun ya teman-teman ya jadi teman-teman bisa mencobanya di rumah ikuti terus ya teman-teman, tonton sampai selesai ya langkah pertama, kita panggang rotinya dulu ya teman-teman jadi ini aku pakai butter ini sih tergantung teman-teman kalau mau pakai blue band juga bisa dan ini aku hanya panggang rotinya itu kurang lebih 1 menit jadi mungkin ini tergantung pan yang teman-teman gunakan ya jadi ini aku panggang rotinya sambil aku tutup jadi kurang lebih 1 menit sih jadi dia udah berubah warna menjadi kecoklatan untuk langkah kedua, kita pecahkan telur jadi ini aku menggunakan 2 butir telur jadi ini sih bisa untuk porsi 4 orang teman-teman padahal aku pakai 2 telur aja terus kita masukkan daun bawang itu sesuai selera jadi teman-teman silahkan tambahkan sesuka atau seselera teman-teman aja setelah itu kita masukkan panggang rotinya nanti kita aduk pelan-pelan ya teman-teman oh iya jangan lupa bikin garam ya teman-teman masukkan garam dan lada ke telur campuran adonan ini ya supaya dia itu ada rasanya setelah itu diaduk pelan-pelan dan langkah ketiga kita panaskan dulu pannya jadi ini aku campur pakai minyak sayur terus aku bikin juga pakai blue band jadi aku tambahkan lagi blue band biar wangi ya teman-teman ya nah setelah itu kita masukkan adonan telur dan roti ini setelah itu nanti kita ratakan dulu jadi ini aku masak kurang lebih 1 menit ya teman-teman karena aku tutup 1 menit karena pan aku ini cepat banget panasnya teman-teman ya jadi disesuaikan aja jangan sampai gosong ya teman-teman nah ini dia nih nah setelah itu nanti kita balikan setelah dibalikan sambil kita menunggu bagian bawahnya itu matang kita taburi dulu pakai saus jadi ini kalau saus sih tergantung selera teman-teman aja ya jadi saus ku ini sih masih ada yang del monte jadi aku mau pakai itu aja jadi teman-teman pakai saus yang ada aja ya teman-teman ya nah setelah itu diratakan di atas adonan terus saya siapkan tomat cherry jadi ini teman-teman bisa beli di duta buah atau ya kalau di pasar juga ada kayaknya ya teman-teman jadi ini juga sesuai selera aja karena tomat cherry itu kan agak-agak asem-asem gitu tapi dia seger sih kalau aku bilang nah setelah itu oh iya ini tadi di menu resep aku nggak bikin ya teman-teman jadi ini tambahkan lagi mozzarella keju mozzarella jadi teman-teman juga bisa pakai keju yang mudah melumer ya teman-teman jadi kayak keju milk bisa ini aku pakai mozzarella ditaburin nah setelah itu kita tambahkan lagi parsley parsley ya itu nanti potong-potong jadi parsley ini juga ada dijual di duta buah jadi kalau di pasar mungkin agak jarang tapi di duta buah ada nah setelah itu ditutup dan ini deh hasilnya teman-teman dan ini setelah saya cobain ini enak loh teman-teman dan seger mungkin karena apa tuh namanya tomat cherrynya dan juga daun parsleynya itu sih yang bikin wangi sekali setelah dicobain jadi jadi teman-teman bisa coba sih di rumah ya dan sekian teman-teman ini adalah menu simple yang keberapa ya teman-teman ya ya mungkin yang kesekian kesekian ya mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman terima kasih udah mengikuti video aku thank you